Tidak mampu dilewati begitu saja oleh Didin kali ini kembali lemparan oti Kepala Pestan cantik tadi diperagakan oleh Davah Memanfaatkan peluang hasil lemparan oti yang dilakukan oleh Muhammad Berubah skor menjadi 1-0 kali ini Geek off dimulai kali ini Titus langsung mengambil anjang-anjang Tendang saja masih menyamping tadi percobaan pertama dari Titus Sehingga bola berhasil abad kali ini masih bayu kepada nomor 12 dari Vitor Arjo Kembali pasir kesamping saja kepada Muhammad di sana Masih Muhammad kesamping kembali namun salah komunikasi Antara Muhammad dan juga Dodi di sana sehingga keluar kembali Lemparan oti untuk Vitor Arjo akan mengambil lemparan Titus di sana Siap akan mencuali Titus ke depan saja Titus kepada rekanya terlalu tinggi Tadi tidak mampu dihalau ada rotel kembali kali ini Nomor punggung 47 di sana Saudara Arif belum berhasil memalat peluang Kembali kali ini kepada Muhammad serangan balik dari sumber dali Angkat tinggi bola Muhammad dibuang kembali oleh palang pintu tanggung Nomor punggung 27 di sana dari Vitor Arjo Saudara kolis tendangan pojok kali ini diambil oleh tim sumber dali Lemparan otosnya Dodi ke atas ada di sana Didi tidak bisa untuk melompat Karena kuatnya pressing-pressing dari pemain Vitor Arjo Kembali kali Titus ke depan kepada rontel Tidak berhasil kembali rontel Dibuat saja kembali kolis di sana Salah komunikasi hampir saja didingkan ini Mencoba didorong kembali oleh Chandra Bukan sebuah pelanggaran dibuat kembali oleh Titus Kedepan saja serangan balik kali ini ada rontel Masih rontel sendirian Percobaan dari rontel kepada Arif di sana Masih diselamatkan oleh Bayu kembali Percobaan pertama kali ini dia Salah lempar Mas Bayu Mucal notelo Baru saja dimulai Langsung terjadi kali ini kembali lemparan Akan diambil oleh di sana Dava Masih Dava sendirian Kebelakang kepada Dodi kali ini Dodi 1-2 dengan Dava Dava ini pemain muda juga sangat berbakat Bermain cukup baik di Sturamen kali ini Umpan kepada Didi Tidak mampu dibaca dengan baik oleh Dava di sana Keluar kembali Masih rontel Rontel membawa bola Angkat tinggi rontel Tidak ada rekan yang dituju Arif sudah terlanjur maju di sana Sehingga tidak mampu dijangkau dengan baik Menghasilkan lemparan out kembali kali ini Masih Dava Dava sendirian Dava mengatakan adik bola Kebelakang nomor punggung 12 Di sana Iku Belum berhasil kembali Kirwan masuk ke rontel Kali kembali Ditutup oleh Mahmat Serangan balik ada di sana Chandra Tidak mampu membeli bola kali ini Kembali Serangan juga belum berhasil Dari tim Sumber Dali Kembali Chandra Sangat baik kali ini Ada Irwan Berdua dengan Arif Masih rontel Bukan sebuah pelanggaran di sana Lemparan out saja Untuk tim dari Pintoro Arjo Kembali kali ini Chandra melakukan lemparan Sudah ada Arif dan juga rontel yang menanti Chandra ke depan kepada rontel Ke belakang kepada Titus Masih terlalu tinggi kali ini Pada coba pertama dari saudara Titus Belum mampu memenuhi syarat Kali ini kembali Menghasilkan tendangan Gawang saja Kepada Mahmat Masih Mahmat sendirian Ambil ancangnya kepada Dava Kembali Dava Kontrol yang kurang baik dari Dava Sehingga bola terlepas Dipaca begitu baik oleh Titus Menghasilkan lemparan out saja Kembali ke depan kepada Mahmat Kali ini kembali kepada Dava Masih Dava sendirian Kepada Mahmat Kembali maksudnya dibaca Dibaca lagi oleh Titus Kali ini sangat baik juga Bertahanan tangguh Dari Tim Sudah melihat Hampir saja Chandra melakukan buru diri pada Sudah hari ini Namun bola masih saja Menyampik Di samping gini gawang Dari gawang Seorang rezeki di sana Tendangan pojok Kembali diambil oleh Didin Didin ke depan kepada Mahmat Lagi-lagi Masih ada Pesan Lagi Tolak Memaksakan nambahnya Rontel Sehingga masih ditangkap Saja oleh Bayu Kembali Dava Serangan balik Yang juga belum berhasil Dari Tim Sumber Dali Kali ini 1-2 Dava dan juga Irwan Masih Dava Dava ke depan kepada Didin Dipaca dengan baik Oleh Chandra Di sana Sehingga keluar saja Bola Menghasilkan Lemparan out kembali Untuk Tim Dari Sumber Dali Akan diambil oleh Irwan Sudah ada Dua-tiga pemain Yang menanti Umpan dan Irwan Irwan Akan diibola Ada Chandra Kembali Kembali Dava Tak lalu tinggi Kali ini Percobaan dari Dava Sehingga keluar saja Bola Menghasilkan tendangan Gawang saja Untuk Tim Dari Bitor Itu Sekali ini Kembali Mengambil Anjang-anjang Kedepan saja Terlepas tadi Namun Arief Tidak mampu Memanfaatkan Bola Lepas Dari Pemain Pemain Dari Sumber Dali Kembali Tendangan Gawang Yang akan diambil oleh Irwan Angkat tinggi Bola Irwan Lagi-lagi Masih ada Titus Menjaga pertahanan Dengan cukup tangguh Pada sore hari ini Hingga tidak mampu Dilewati Begitu saja Oleh Titus Oleh Titus Kali ini Kembali Lemparan Kembali Percobaan dari Rondel Pertahanan dari Rondel Sehingga Masih aman Pertahanan dari Sumber Dali Dan ternyata Pada sore hari ini Lebih unggul Terlebih dahulu Stif dari Sumber Dali Meskipun mereka Sudah memastikan diri Lolos Kebapak Delapan besar Namun permainannya Masih sangat baik Pada sore hari ini Tidak mau meremehkan Lawan Namanya Sumber Dali Kembali Pertahanan dari Rondel Masih juga menyamping Di sana Sudah ada Jual pemain yang berlari Namun Rondel Memilih Penendang langsung Sehingga Peluang mereka Sia-sia Kembali Kedepan kembali Dibuang kembali Oleh Titus Menghasilkan Lemparan out Kembali Titus Kali ke tempat Di sana Dibuang saja Oleh Chandra Hampir saja Dibuang Kali ini Sangat berbahaya Apabila Didin Dibiarkan sendirian Di depan Kondok penalti Karena Didin ini Sudah hampir Dua kali Mencetak Hattrick Di turnamen Kali ini Lemparan out Untuk tim Dari Sumber Dali Kembali Mampukah kali ini Memanfaatkan Peluang kembali Dava Mengambil ancang-ancang Kesamping saja Kepada Dodi Masih Dodi Dodi sendirian Terlalu lama Masih baik Dodi Ambil Keras saja Mengenai badan Dari Chandra Di sana Sehingga keluar Bola kembali Menghasilkan lemparan out Untuk tim Dari Sumber Dali Angka tinggi bola Ada rondel Membuang bola Kali ini Sementara Sumber Dali Masih menggembur Habis-habisan Pertahanan dari Pintoro Arjo Ibu bapak yang pertama Ini Meskipun mereka Sudah unggul Kembali Kali Dodi Dodi Sangat baik Kontrol dari Dodi Tidak ada Dekan yang di tujuan Dari dibuang Kembali oleh Titus Kesamping kepada Arif Salah Kontrol Kembali Arif Tidak mengenai Bola Banyak kontrol Dari Arif Sehingga aman Pertahanan dari Sumber Dali Kedepan kepada Mahamat Kali ini Mahamat Percobaan dari Mahamat Juga masih Baik bisa Dihalau oleh Titus Menghasilkan lemparan Out Saja ke depan Titus Kembali Menyelamatkan Pertahanan Irwan Terlalu tinggi Tadi Pertemuan Suting Jara jauh Yang diperagakan Oleh Mas Irwan Sehingga Masih Malah pun Tinggikan Pergantian Pemain Dari Tim Pintoro Arjo Kali ini Inzu Masuk Menggantikan Chandra Sementara Mas Chandra Sudah Ngosan Yang pertama Ini Sehingga Harus Dikatikan Oleh Tendangan Gawang Kembali Titus Disana Irwan Ganda Pasar Jati Ditutup Kembali Ada Titus Kali Kembali Ada Mahamat Bukan Sebuah Pelanggaran Disana Serangan Balik Kali Lagi Lagi Masih Titus Ditutup Kembali Oleh Irwan Sangat Baik Juga Irwan Permainannya Pada Surah Berhasil Menjaga Stryker Stryker Dari Pintoro Arjo Sehingga Masih Aman Pertahanan Dari Tim Sumber Dali Lebaran Out Kali Ini Untuk Tim Dari Pintoro Arjo Akan Diambil Oleh Titus Sudah Ada Tiga Pemain Yang Menang Rontel Tadi Salah Buang Bola Sehingga Lali Didin Lagi Lagi Masih Titus Titus Kembali Salah Umpan Disana Dikaku Saja Oleh Dafa Sehingga Titus Tidak Bisa Bergerak Dengan Leluasa Kali 5 1 0 Kau Bulan Dari Tim Sumber Dali Gol Dari Dafa Dari Terlalu Pelan Tadi Dibaca Dengan Baik Menjaga Kawak Kali Masih Aman Mereka Untuk Tim Dari Bintoro Arjo Belum Berhenti Nampaknya Serangan Serangan Dari Sumber Dali Di Awal Bapak Yang Pertama Ini Meskipun Mereka Unggul Namun Serangan Masih Diambil Dari Sumber Dali Akan Tinggi Pol Rondel Di Sana Kembali Dafa Umpan Kedepan Dibiarkan Saja Oleh Pertahanan Dari Tim Bintoro Arjo Saudara Kolis Pergantian Pemain Kembali Nampaknya Arif Arif Ditarik Keluar Masuk Kali Ini Pemain Dari Bintoro Arjo Saudara Mehmet Kali Ini Mampukah Mehmet Membalas Ketertinggalan Dari Sumber Dali Angkat Tinggi Bola Saja Disana Laki Laki Masih Diselamatkan Oleh Dodi Kali Ini Sang Back Tangguh Juga Dari Tim Sumber Dali Mampu Membuang Beberapa Peluang Yang Dihasilkan Oleh Pintoro Arjo Tendangan Pocok Enzu Memaksakan Bola Langsung Masuk Kegawang Di Masih Dibaca Dengan Baik Oleh Bayu Kembali Tendangan Pocok Akan Diambil Oleh Enzu Siapa Enzu Kau Adam Memet Dan Juga Enzu Menanti Umpan Dari Titus Dibiarkan Saja Tidak Ada Rekan Yang Menjemput Umpan Dari Titus Hampir Saja Mereka Menyamakan Skor Kali Ini Masih 1-0 Untuk Kekulat Dari Sumber Dali Irwan Kedepas Saja Kepada Mamat Kontrol Cantik Diberang Mamat Namun Terlalu Kencang Bola Dibuang Saja Oleh Kolis Kali Belum Berhasil Kembali Kali Ini Kembali Ada Bayu Di Saja Membentur Pistar Hampir Saja Kembali Dapa Mencetak Gol Keduanya Di Pertandingan Kali Ini Di Bawa Pertama Meskipun Masih Berusia Dini Namun Dapa Mampu Merepotkan Pertahanan Dari Bintoro Arjo Di Bapak Yang Pertama Ini Kembali Rizky Mengambil Ancang Kedepat Di Sana Ada Disana Tidak Mampu Mengontrol Bola Dengan Baik Sehingga Dibuang Saja Oleh Irwan Menghasilkan Lembaran Out Saja Untuk Tim Dari Vitor Arjo Memet Ambil Ancang Kedepat Dibuang Kembali Bayu Serangan Balik Masih Mamat Masih Mamat Coba Berlari Haki Haki Hensball Nampaknya Mas Rotel Kontrol Bola Mas Rotel Kurang Baik Sehingga Mengenai Tangannya Sendiri Menghasilkan Tendangan Irwan Angkat Pola Irwan Kepada Disana Dava Sangat Baik Maksud Dari Dava Namun Mas Dirin Belum Siap Untuk Menerima Umpan Dari Dava Lembaran Out Kembali Untuk Tim Dari Super Dali Bayu Kedepan Kepada Mamat Diorong Saja Oleh Kolis Saat Baik Penjagaan Dari Kolis Serangan Rokel Kali Kedepat Masih Menyamping Tadi Percobaan Sundulan Yang Diberagakan Oleh Enzo Sang Stryker Dari Bintoro Arjo Hampir Saja Menyamakan Skor Di Bapak Yang Pertama Ini Kembali Irwan Kedepan Disana Masih Rizky Dengan Tangkapan Yang Ini Berhasil Membuang Bola Menghasilkan Lembaran Untuk Tim Dari Super Dali Kembali Akan Diambil Oleh Mamat Disana Mengambil Ancak Mamat Sudah Tiga Pemain Ada Bayu Terlalu Kencang Tadi Maksudnya Kepada Din Namun Bola Tendangan Dari Bayu Masih Terlalu Kencang Sehingga Tendangan Gawang Saja Untuk Tim Dari Pintoro Arjo Kembali Rizky Kali Sudah Ada Dua Pemain Yang Meminta Umpan Dan Rizky Ting Saja Kepada Inzo Lagi Masih Ada Mas Irwan Disana Yang Menutup Bola Agak Sedikit Benturan Disana Nampaknya Diagap Bukan Pelanggaran Oleh Masih Kali Memparan Saja Untuk Tim Dari Ternyata Sebuah Pelanggaran Kali Ini Dimiliki Oleh Tim Dari Bintoro Arjo Mampukah Kali Rondel Memang Peluang Rondel Masih Ada Pakar Hidup Yang Menutup Bola Dengan Sangat Baik Tendangan Kawan Kembali Akan Diambil Oleh Irwan Disana Mampukah Memberikan Umpan Yang Baik Saudara Irwan Sudah Ada Menanti Didepan Kota Minalti Kesamping Saja Kepada Bayu Sangat Baik Penampilan Dari Bayu Kesamping Kepada Dapa Masih Dapa 1 Dua Dengan Bayu Masih Bayu Melawan Dua Lagi Lagi Bertanggung Jawab Bayu Kali Ini Setelah Kehilangan Bola Langsung Turun Untuk Kembali Mengejar Bola Sehingga Aman Kembali Pertahanan Dari Sumber Dali Tendangan Pocok Akan Diambil Rondel Mampukah Memang Meluang Gali Rondel Rondel Angat Saja Bola Rondel Lagi Lagi Masih Ada Dipertanggung Hensball Ternyata Di samping Saja Bukan Sebuah Tendangan Pintang Tampaknya Masih Jauh Di luar Kota Pintang Kembali Akan Diambil Oleh Tim Dari Pintoro Arjo Mampukah Mereka Membalas Skor Dengan Melalui Skema Tendangan Lagi Sekali Ini Sudah Ada Satu Pemain Yang Meminta Di Depan Kota Pintang Kembali Rondel Mengambil Serangan Balik Dafa Masih Terlalu Kencang Dribble Dari Dafa Sehingga Tidak Mampu Dimanfaatkan Dengan Baik Kembali Menghasilkan Leparan Saja Untuk Tim Dari Pintoro Arjo Mengambil Alih Serangan Lagi Lagi Masih Ada Bayu Disana Yang Menyelamat Pertahanan Masih Aman Kembali Rondel Melokong Leparan Kedepan Lagi Lagi Ada Penjaga Gawang Bayu Disana Masih Ada Back Taju Kembali Rondel Ambil Anjakan Nampu Titu Salah Upa Serangan Balik Hal Ini Kedepannya Kedepannya Ada Dibin Masih Amat Ruki Masih Bola Lalu Berlancari Pertemanan Dibin Sehingga Masih Aman Kembali Kali Ini Memet Berduel Dengan Mamat Belum Berhasil Abaknya Dibin Tengah Dari Tim Bintoro Arjo Kali Serangan Kembali Sumber Dali Akan Diambil Oleh Bayu Disana Ambil Ancang Ancang Dodi Maksudnya Kesalahan Dakan Oleh Kolis Kali Kembali Dava Mengajar Pala Dari Tim Bintoro Arjo Rizki Berhasil Juga Dibin Untuk Menyerah Gol Kedua Bagi Sumber Dari Pergantian Pemain Kolis Ditarik Keluar Masuk Kembali Chandra Kali Kolis Ditarik Keluar Dikatikan Kembali Oleh Chandra Pada Sudah Berkali Kali Melakukan Kesalahan Saudara Kolis Disana Serangan Balik Dari Tim Sumber Kali Kembali Kepada Mehmet Disana Ada Irwan Sangat Baik Buang Bola Menjaga Dengan Ketat Serangan Serangan Dari Tim Bintoro Arjo Kali Ini Masih Satu Kosok Untuk Keunggulan Dari Sumber Dali Kembali Chandra Melakukan Lemparan Siapa Yang Duker Chandra Kedepan Saja Maluk Pelantani Sehingga Mampu Dikejar Oleh Dodi Bektaku Dari Sumber Dali Lemparan Kedepan Enzo Tidak Tepat Sasaran Nawanya Enzo Tiga Kali Sunduran Dari Enzo Belum Mampu Untuk Membobol Kawan Dari Sumber Dali Irwan Kedepan Saja Irwan Kepada Didin Kepada Namah Sementara itu Mereka Masih Tertinggal Bintoro Arjo Satu Kosebali Rembrandt Kembali Untuk Tim Sumber Dali Akan Diamin Oleh Dodi Disana Kepada Dawa Namun Terlalu Kecam Kembali Suka Dihad Mencuk Iwam Hapir Saja Membobol Ketertinggalan Mereka Namun Masih Menyamping Saja Di Samping Kanan Dawa Dari Sumber Dali Dawa Kali ini Dawa Dari belakang Dari 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 Saja Dari Saudara ICO Nomor Pukul 11 Menggantikan Ditin Kali Ini Setelah Unggul 2 Kosong Abannya Lege Masih Ad Bayu Ketak Ba dari saudara Inzo di sana berbahaya kali ini peluang dari Bintoro Arjo bisa saja direbut oleh tim lain sementara mereka tertinggal 2-0 padahal Bintoro Arjo hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke Bapak delapan besar kembali serangan kali ini dari sumber Dali mamat di sana belum berada dengan namanya kali ini sama-sama memenuhi lagi untuk ngobrol gawang dari Bayu yang sangat baik oleh Dodi serangan balik kembali ada titus kali kembali belum berhasil kali ini ada Dodi kembali serangan masih belum berhenti dari tim sumber kali dibuang saja oleh bayu kali menghasilkan lemparan saja masih ada dodi kembali menutup bola sehingga masih awan mereka kali lemparan out kembali akan diambil oleh Bintoro Arjo mengambilannya ke depan ada Dodi kembali dibuang bola kali ini itu salah kontrol lemparan out akan diambil oleh ikutkan depan setiap mama ditangkap kembali oleh Rizky masih Rizky bersampingkan ini kepada Hotel tidak mampu mengontrol bola dengan baik Hotel sehingga penghasilkan lemparan out di sana nampaknya selarung tangan dari keeper terlepas skor sementara masih 2-0 di bawah yang pertama ini kedua-dua gul digit oleh Dava wonder kit dari Superdali pada sore hari ini membuktikan dirinya menjadi calon striker masa depan di Kecamata Terawas ini kembali kali ini masih lemparan untuk tim dari lemparan out kembalikan di Dava disana hampir saja saudara iku mencetak gol melalui tendangan dari kick-off tadi masih diselamatkan oleh Rizky kembali tendangan kawan saja ke depan Rizky kepadanya masih aman kembali Dava kali ini baru masuk kali ini Marvel di sana serangan balik kembali akan diambil oleh tim dari Superdali belum berhasil di sana kembali masih asal itu direbut saja oleh pemain nomor 6 kali ini Marvel lebaran out Dava kedepan disana kepada iku belum berhasil salah sehingga masih aman kali ini pertahanan dari tim Superdali serangan kembali akan diambil oleh Vitor Arjo kali ini Chandra kedepan saja kepada Inzo kembali salah kontrol disana Inzo sehingga memastikan dirinya untuk lolos kebapak telapan besar lemparan out kembali ini akan diambil oleh Vitor Arjo Rontel kali ini mengambil ancang-ancang siapakah yang menuju oleh Rontel sudah ada dua pemain yang menanti di depan mata penalti lagi-lagi tidak mengenai bola dengan baik sungguhan dari Inzo sehingga masih aman kali ini pertahanan dari sumber Dali Dava kali ini sang wonderkid pencetak dua gol pada surah ini tidak ada rekan yang dituju oleh Dari Dava maksudnya kepada Marvel namun Umban masih terlalu keras lemparan out saja Chandra melakukan lebaran kedepan lagi-lagi ada Marvel di sana belum berhasil kembali Marvel lebaran out akan diambil aduh oleh Chandra kali ini kaki kiri iku dengan badan besarnya hampir saja perepotkan pertahanan dari Vitor Arjo Wari kali ini melakukan lemparan Wari sawah-awahi mencolok terjadi kesalahan oleh Wari di sana sehingga lemparan kembali untuk tim dari Bintoro Arjo kali ini polis kembali masuk yang kedua ini melakukan lemparan kolis ke depan saja tidak ada rekan itu diselamatkan oleh Dava kembali ada titus disana tidak berhasil nampaknya percobaan dari titus masih terlalu pelan dan menyamping saja melakukan lemparan out kembali kali Irwan melakukan lemparan siapa oleh Irwan ke depan kepada Marvel masih Marvel si kecil mungil buat dari Dava kepada Marvel kembali tidak apa-apa ini banyak titus ke depan saja ada Wari tidak mampu nampaknya Wari untuk membuang bola kali ini sehingga tidak terjadi pelanggaran saja untuk tim dari Vitor Arjo Tandangan bebas kali ini untuk tim dari Vitor Arjo kembali Candra Iya di depan ini sakantara Cawari dan Marvel mana sudah hari ini juga bermain Dava kembali ke depan Cawari dengan rambut fashion terbarunya pada sudah ini mampukah mencetak berikut bagi tim sumber kali atau kaktif Vitor Arjo yang akan memperkenalkan skor yang kedua ini kembali ke depan saja tidak ada rekan yang dituju kali ini Mas Bayu menangkap bola dengan sangat cekatan di Bapak yang pertama tadi dan Bapak kedua masih juga belum kebolaan kembali kali ini Dava Dava mau ngambil lancang-lancang sepencilnya Dava nampaknya masih Dava sendiri dan kedepan saja ada titus membuang bola lagi-lagi masih ada Dava ada kontrol Tandang tadi tiup Wari hampir salah umpannya Wari serangan balik ada Dava kembali membuang bola kali putur ke belakang setelah rekan-rekannya banyak yang tadi keluar kali dalam memutuskan untuk menjadi seorang back disana dibiarkan saja ditangkap oleh Bayu kembali masih Bayu Marvel tidak siap anhal diberi umpan Mas Marvel belayu tok kenek balik kembali lemparan akan diambil oleh titus disana titus melakukan lemparan ada itu oleh Iwan kembali serangan balik Dava sang pencetak dua beli tidak mampu melewati polis kali ini dibuang saja oleh polis lemparan kembali masih Dava kepada Marvel disana ada tiup kembali dibuang menutup pergerakan dari Inzu sehingga keluar kembali bola kembali kali ini kepada Dava sampai cekat dua gol pada Surani salah umpan Dava disana direbut oleh Marvel kembali Dava hampir saja mencetak gol dari tengah Dava namun Ibriski masih mampu menerima bola kembali tidak siap dapatnya roda untuk menerima bola kembali kali ini saudara Marvel sendirian memotak adik bola melewati titus maksudnya dibaca dengan baik oleh titus kami serangan balik dari tim Bittoro Arjo terlalu kencang tadi basing dari ronel masih mampu untuk dihala oleh Dava menghasilkan tendangan pojok saja untuk tim dari Bittoro Arjo lemparan terampaknya kedepan kali ini ada titus masih ambil ancang-ancang-ancang di sana Tio masih sendirian masih Tio sendirian mau mengotak adik bola masih Tio kedepan kepada Marvel di bawah itu kepada Marvel disana belum berhasil kembali Dava Dava masih Dava kali ini mau mengotak adik-adik dari sumber Dali Marvel ditarik keluar masuk kembali didin nampaknya permisi mampukah kali ini didin mencetak gol pada saudara ini dan membawa tim sumber Dali unggul dengan tiga kosong atau mampukah tim dari Bittoro Arjo yang akan memperoleh kecil skor pada saudara ini kembali didin pelan saja didin ke samping kepada disana ikut lagi dibiarkan saja maksudnya kepada wari namun masih dibaca dengan baik oleh tim dari sumber Dali kembali lebaran out akan diambil oleh Bittoro Arjo masih Insu kali ini ke belakang kepada Titus kesamping kepada Ronel menampai kontrol hingga keluar pergantian pemain kembali kali ini kolis kembali ditarik keluar digantikan oleh Mehmet lagi mampukah cap Mehmet untuk mencetak gol di bawah yang kedua ini sehingga memperkecil skor mereka untuk menyamakan hal itu disana belum berhasil lagi-lagi masih ada Irwan yang menyelamatkan pertahanan dari sumber Dali menghasilkan tendangan pojok saja untuk tim dari Bittoro Arjo kembali Rotel mengambil ancang-ancang kali ini mampukah dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain dari Bittoro Arjo di bawah yang kedua ini Rotel masih ada Dava kembali berhasil menyelamatkan ke depan kepada Ronel masih menyamping kali ini percobaan berkali-kali dari itu belum berhasil untuk membobol gawang dari sumber Dali mengambil tendangan kali ini saudara Nidin yang kali ini turun menjadi seorang baik mampukah kali ini pemain-pemain dari Bittoro Arjo melewati pertahanan tangguh dari sumber Dali sehingga mereka mampu memperkenalkan teman-teman saja dari tim super Dali kali ini akan ambil ancang-ancang ke depan ada Mehmet kali ini yang menghalau bola wali tidak siap untuk mengontrol bola nampaknya kembali bergantian pemain tak wali ditarik keluar masuk kembali mamat kali ini ya mampukah kali ini Kak Mamat mencetak gol bagi tim super Dali di sudah ini setelah pertandingan selanjutnya menjadi penentu dengan mencetak gol keempat saat melawan wajan MC Jaraan kembali kali ini titus belum berhasil mengontrol bola baik masih hampir saja Dafa mencetak hand-trick pada sore hari ini setelah dibawa pertama berhasil mencetak dua gol Dafa permainannya cukup impressive pada sore hari ini sehingga mampu merepotkan pertahanan dari Bittoro Arjo Rizky ke depan-depan Inzu kotor jadinya Inzu diberi perbaiki pada sore hari ini sudah beberapa kali peluang namun perlu berhasil mengkonversikan menjadi sebuah gol sementara kali ini tidin langsung mengangkat bola kepada Mamat atau kepada Iko namun masih terlalu menyamping tadi umpan dari Iko sementara penonton di seberang utara sudah menyalakan file di sana mampukah kali ini pertandingan berjalan sampai usai kembali kali ini memet masih memet kesambungnya satu lagi lagi-lagi ada masih melabungkan ini titus dan coba nah bergantian pemain penjaga kawang kali ini Bayu ditarik ke luar masuk nomor kuhu 10 Dodi Oh bergantian pemain namanya Dodi pegel tadi bekal ini memutuskan menjadi penjaga kawang kembali akan diambil oleh didit disana mampu kagal ini manfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain dari sumber kali hampir saja Cak Mehmet memberi upan kepada Cak amat disana namun masih melabung tinggi dari percobaan dari mamat masih amat sementara percamanan dari Vitor Arjo kali ini akan diambil Rizky akan sedarik kepada Enzo kembali namun Enzo tidak siap untuk menerima bola umpan dari Rizky yang sangat-sangat baik sebenarnya terlalu menyamping dari umpan dari Rizky tendangan gawang kembali untuk tim dari sumber Dali Terawas kembali didit mengangkat bola kepada mamat saat berkontrol dari mawat kepada itu lagi-lagi masih ada titis yang menyelamatkan pertahanan serangan balik kali ini ke depan kepada Enzo belum melewati didita banyak itu sementara itu masih aman pertahanan dari sumber dari Rizky berkata oleh Bayu sangat tenang Bayu menjaga gawangnya pada sore ini kembali mamat ke belakang saya kepada iku masih iku iku bermain-main bola di belakang namanya pemain-pemain dari sumber dari mencoba memperlambat tipu di sore hari ini karena mereka sudah unggul dengan skor 2-0 kembali didit kesambing kepada Irwan masih Irwan bermain-main Dali diberanggap bulan api yang cantik diberanggapkan oleh tim dari sumber Dali umpan petik dari tim hampir saja membahayakan pertahanan dari Bitor Arjo mamat kesambing kepada Dava kembali ambil hanya-hanya Dava masih kembali kepada mamat Dava Dava lagi Dava dibuang sekali oleh Chandra sehingga masih aman sementara ini pertandingan masih berjalan di pertanganan bapak kedua sementara tim dari sumber Dali unggul dengan 2-0 atas Bintoro Arjo bergantian pemain dari Bintoro Arjo ya nampaknya Inzo Fernandes ditarik keluar masuk kembali Paijo berkali-kali peluang dari Inzo Fernandes tidak mampu untuk membuahkan hasil sehingga Paijo harus keluar harus masuk pada pada sore hari ini kembali ke depan sana Mehmet ke depan belum berhasil Mehmet untuk melewati bikin kali ini serangan balik ada mamat 1-2 dengan ikut disana berdua terjadi bermain tiktak disana bermain dari sumber Dali namun Dava peluang di depan matakari nyuduh ito kembali Paijo peluang tenang depan ada Dava yang memotong bola di lintir tengah kali mencoba berlari masih aman sementara itu ada mamat disana berdua dengan Mehmet kembali masih serangan dari Bintoro Arjo ronel mencoba mengejar bola namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan kali ini menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim dari sumber Dali apabila pertandingan ini usai dengan skor 2-0 maka untuk yang menemani dari sumber Dali harus menunggu pertandingan terakhir di grup A kembali kali ini Irwan mengambil ancang ke belakang saja salah upah tadi Irwan berkali-kali peluang dari Bintoro Arjo masih menyamping saja disamping kiri gawang dari sumber Dali dikit-diri mengambil ancangannya kesamik lagi-lagi dipotong oleh titus masih ronel kali ke depan kembali sehingga ada sedikit gesekan disana lempanan out kali ini akan diambil oleh tim dari pelanggaran namanya untuk sumber Dali sehingga masih aman kali ini pertahanan dari sumber Dali masih ada pertahanan tangguh dari sumber Dali tidak mampu dilewati begitu saja oleh pemain-pemain dari Bintoro Arjo dengan sangat baik kembali iku kali ini iku ke samping kembali dapat di sana masih dapat kesamping kembali warna itu mau putar badan maksudnya waktu dengan Dali tidak siap untuk menerima kembali 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 lagi-lagi ada back tangguh dari sumber kali yang tidak bisa dilewati oleh striker-striker dari Bintoro Arjo tendangan pojok kembali untuk saudara-saudara di sana berlari dengan kencang pada suara ini bergantian pemain ya Mehmet dari keluar masuk Arif ya sementara di sebelah utara semakin menyalakan supri hari ini ketua pertama pertandingan tidak mengganggu sementara Arif kali ini mengambil ada-ada mampukah komper kecil skor perbaikan dari tim Bintoro Arjo masih cukup seru di akhir-akhir bapak yang kedua ini kembali masih ada doni yang menyelamatkan gawangnya kembali kali ini ada candra mengonalkan bapaknya dibiarkan begitu saja menghasilkan tendangan pojok untuk tim dari Bintoro Arjo kembali akan diambil oleh Arif mengambil anggar-anggar Bintoro Arif mampukah kompon kecil skor tim dari sumber dari Bintoro Arjo kembali akan terlalu rusut kembali instrik strikernya keluar padahal bisa punya sudah ada dua pemain yang sendirian tapi tidak dihubungkan sama Dabak kembali serangan balik lagi-lagi masih lepas ada Pak Ijo disana dinepujat oleh Iku dengan badan besarnya tidak mampu dilewati begitu saja oleh Pak Ijo lebaran kembali untuk tim dari sumber dari kali ini hidin mengambil lembaran apakah akan nyampe di penjaga kawasan dari sumber kali depan saja ada Pak Ijo disana Iku kontrol cantik di belakang itu masih dibuang nampaknya banget naik titik hehehe hehehe ya kali ini serang belum berhasil ada disana titus mencoba tendangan-tendangan jarak jauh nampaknya pemain-pemain dari Bintoro Arjo karena sulitnya melewati pertahanan dari sumber kali kembali kembali didin akan tinggi bola kepada Iku salto nampaknya masiku hampir saja kalau mau di salto gelas kulir kembali kali ini Pak Ijo mengambil ancang-ancang di sana Pak Ijo akan tinggi bola lagi-lagi ada iruan kembali Iku 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 umpan kepada Dabak masih terlalu pelan berdua kembali mas Chandra mencoba berlari kali ini mampu untuk menggobrol pertahanan dari sumber kali kali ini kali ini meskipun baca Chandra setengah dari Iku namun berani untuk bertabrakan banget kembali kembali kolis agar mengimbangi Mas Iku nampaknya di sana tapi itu juga meminta dari keluar masuk kembali ini sana namanya siapa takwari kembali masuk menggantikan Iku lemparan out babak kedua sudah nampaknya hampir saja berakhir mampukah tim dari sumber Dali mempertahankan skor ini ataukah tim dari Bintoro Arjo yang akan mengejar mereka kembali ada Dafa lagi-lagi Dafa ini berada di mana-mana pada pertandingan sore hari ini kalau menyerang berada di depan kalau bertahan turun menjadi seorang lemparan out akan diambil oleh tim dari sumber Dali kembali ditin mengambil acang-acang di sana siapakah yang ada di lebaran ke depan kau pada mamat kontrol pola oleh mamat sangat baik mamat ambil acang-acang mamat mencoba melewati dua pemain yang belum berhasil kembali akan dicuri oleh Dafa berdua kali mamat bapak kedua selesai sekitar akhir 2-0 untuk kemenangan dari sumber Dali atas Bintoro Arjo sementara sumber Dali dipastikan lolos kau bapak delawan besar sedangkan yang menemani sumber Dali masih menunggu pertandingan terakhir di bulan selamat menikmati